Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan mengerjakan soal latihan PLC latihan 6 counter ada 3 soal soal yang pertama pemrograman counter sebuah motor dengan sebuah tombol start dan sebuah tombol stop bekerja sebagai berikut motor akan berjalan setelah tombol start ditekan sebanyak 4 kali motor akan berhenti jika tombol stop ditekan kondisi awal mati push button 1 ditekan 4 kali lampu 1 nyala push button 2 ditekan lampu 1 mati identifikasi input output ada 2 input 1 output kita kerjakan di check programmer klik new pilih tipe PLC CP1L klik ok kita ambil elemen kontak push button ditekan sebanyak 4 kali PB1 ditekan 4 kali lampu 1 akan menyala kita ambil push button kemudian kita ambil instruksi counter ambil new PLC introduction sama seperti yang kita gunakan pada timer klik letakkan di ujung sebelah kanan klik kemudian berikan instruksi CNT untuk counter berikan instruksi CNT spasi alamat counter 0 0 0 0 0 spasi hitungan counter bagar 4 kali bagar 4 pada counter hitungan counter tidak perlu dikalikan 10 seperti pada timer sehingga kalau hanya dibutuhkan 4 kali maka kita tulis saja pagar 4 klik ok berikan komentar misalkan hitung 4 kali enter setelah hitungan 4 kali maka kontak dari counter akan menyalakan lampu kontak C 0 0 0 0 enter enter output lampu 1 100.00 enter berikan keterangan lampu kemudian push button 0.01 PB2 digunakan untuk reset counter kita simulasikan start PLC pilih file cxdesigner open start tunggu hingga jendela cxdesigner terbuka dan test mode siap kita simulasikan push button 1 kita tekan sebanyak 4 kali kemudian perhatikan perubahan pada instruksi counter disini ada pagar 4 dan hitungannya 4 BCD binary code decimal tombol 1 saya tekan 1 kali maka berkurang 3 kali 3 kali lagi akan terpenuhi 2 2 kali lagi akan terpenuhi 3 4 setelah input mendapatkan 4 kali sesuai yang kita setting maka counter akan aktif dan kontak counter akan tertutup sehingga bisa menyalakan lampu 1 ingat bahwa push button 1 ini merupakan input dari counter selanjutnya push button 2 digunakan untuk reset counter jadi saat push button 2 ini saya tekan maka counter akan reset 0 ini akan kembali ke 4 dan kontak counter akan terbuka lampu 1 akan mati kita coba tekan push button 2 counter reset lampu akan mati kita coba sekali lagi tekan push button 1 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali counter aktif lampu 1 menyala kemudian push button 2 kita tekan sekali untuk mereset counter counter reset lampu akan mati sudah sesuai dengan soal kita save walk on simulator lepas dari simulasi kemudian kita klik file save as berikan latihan 6 soal 1 nama 5 save kita lanjutkan soal yang kedua pemrograman 2 buah motor berjalan berurutan 2 buah motor dengan sebuah tombol start dan sebuah tombol stop bekerja sebagai berikut motor 1 akan berjalan saat tombol start ditekan motor 2 akan berjalan setelah tombol start ditekan sebanyak 6 kali motor akan berhenti bersama sama jika tombol stop ditekan sebanyak 3 kali kondisi awal lampu 1 mati lampu 2 mati push button ditekan 1 kali tekanan yang pertama lampu 1 menyala kemudian 6 kali berikutnya artinya 5 kali lagi lampu 2 akan menyala kemudian push button 2 ditekan 3 kali kedua lampu mati bersamaan identifikasi input output ada 2 input dan 2 output kita selesaikan dengan chat programmer klik file new kemudian pilih tipe PLC CP1L klik ok kita ambil elemen kontak push button 1 ditekan PB1 ditekan lampu 1 akan menyala output 100.00 sebagai lamp 1 kemudian kita berikan pengunci latching 100.00 enter enter kemudian push button ditekan sebanyak 6 kali lampu 2 akan menyala 0.00 push button 1 ditekan sebanyak 6 kali new interaction letakkan disini berikan intruksi CNT alamat 0 0 0 0 sebanyak 6 kali berikan komentar hitung 6 kali kemudian setelah hitungan 6 C 0 0 0 0 enter enter lampu 2 akan menyala output 100.01 1 lampu 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 kemudian tombol yang kedua 0.01 sebagai push button 2 ditekan sebanyak 3 kali CNT spasi alamat 0.01 0.01 spasi sebanyak 3 kali berikan komentar misalkan hitung 3 kali akan mematikan lampu 1 dan lampu 2 artinya kontak counter 0.001 digunakan untuk mematikan lampu 1 C 0.001 digunakan untuk mematikan lampu 1 dan digunakan untuk reset counter 0 C 0.001 nanti akan mematikan lampu 2 kemudian kontak dari C 0.001 digunakan juga untuk mereset counter 1 kita cek simulation start PLC klik ok kita close perlu diperhatikan karena pada soal yang pertama tadi kita menggunakan counter alamat 0 dengan 4 kali maka disini sudah tertulis 4 BCD artinya bahwa memori counter dan timer dia akan tetap tersimpan meskipun tegangan sumber dari PLC telah mati maka 4 ini adalah tersimpan dari soal yang sebelumnya oke kita lewati dulu biar kita refresh dari siklus yang pertama 1 2 3 4 oke kita matikan 1 1 2 3 oke artinya siklus yang pertama tadi pada soal yang pertama sudah kita lewati maka counter sudah di set sesuai dengan program yang kita buat saat ini oke kita coba tekan tombol push button 1 kali lampu 1 menyala kemudian 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali lampu 2 menyala kemudian tekan push button 2 1 kali 2 kali saat yang ketiga maka counter 0 0 0 1 akan aktif dan memutus lecing pada lampu 1 serta akan mereset counter 0 0 0 0 dilanjutkan juga mereset counter 0 0 0 1 sehingga semuanya akan mati tekan oke terbuka reset 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 coba kita cek dengan tabel permintaan kondisi awal mati lampu 1 dan lampu 2 mati terus button ditekan sekali lampu 1 menyala kemudian dilanjutkan 5 kali lagi agar 6 kali 1 2 3 4 5 lampu 2 menyala push button 2 ditekan 3 kali 1 2 3 oke lampu 1 dan lampu 2 mati sudah sesuai dengan soal kita save klik file save as kemudian simpan dengan nama latihan 6 soal nomor 2 nama mahasiswa dan min nomor induk mahasiswa klik save kita lanjutkan soal yang ketiga oke pemrograman 2 buah motor berjalan bergantian otomatis 2 buah motor dengan sebuah tombol start dan sebuah tombol stop bekerja sebagai berikut motor 1 akan berjalan setelah tombol start ditekan sebanyak 3 kali motor 2 akan berjalan setelah tombol start ditekan sebanyak 7 kali dan motor 1 berhenti artinya jika tombol start sudah ditekan 7 kali motor 2 menyala motor 2 berjalan kemudian motor 1 berhenti motor 2 akan berhenti jika tombol stop ditekan sebanyak 5 kali lihat tabel permintaannya kondisi awal lampu 1 dan lampu 2 mati push button 1 ditekan 3 kali lampu 1 menyala kemudian ditambah 4 kali lagi agar menjadi 7 kali lampu 1 mati lampu 2 menyala push button 2 ditekan 5 kali lampu 2 mati identifikasi input output ada 2 input dan 2 output kita kerjakan di check programmer klik file new new pilih tipe PLC CP1L klik ok kita ambil elemen kontak push button 1 ditekan sebanyak 3 kali PB1 ditekan sebanyak 3 kali ambil instruksi berikan instruksi CNT awanat 0 0 0 spasi 3 kali bagger 3 berikan komentar misalkan hitung 3 kali enter kemudian setelah hitungan 3 kali kita ambil kontak dari counter C 0 0 0 0 untuk menyalakan lampu 1 100 titik 0 0 sebagai lampu 1 kemudian hitungan 7 kali push button ditekan push button 1 ditekan sebanyak 7 kali akan menyalakan lampu 2 dan mematikan lampu 1 ambil instruksi berikan CNT alamat 0 0 0 1 sebanyak 7 kali enter berikan komentar hitung 7 kali enter akan menyalakan lampu 2 ambil kontak C 0 0 0 1 akan menyalakan output 100 titik 0 1 sebagai lampu 2 saat itu juga maka dia akan mereset counter 0 C 0 0 0 1 akan mereset counter 0 dan mematikan lampu 1 berikutnya berikutnya tombol kedua 0.01 PB2 ditekan sebanyak 3 kali ambil instruksi eh sorry ditekan sebanyak 5 kali ambil instruksi berikan CNT 0 0 0 2 pagar 5 kali enter berikan komentar hitung 5 kali enter akan mematikan lampu 2 berarti ambil kontak dari C 0 0 0 2 digunakan untuk mereset counter 1 dan juga mereset counter 2 C 0 0 0 2 oke kita cek dengan simulasi klik simulation start DLC klik ok kita cross biar keliatan klik test mode cross button 1 didekan sebanyak 3 kali karena pada soal yang kedua kita memberikan alamat CNT sebanyak 6 kali maka BCD6 ini tadi tersimpan pada saat kita mengerjakan soal yang kedua dan BCD3 pada alamat counter 001 juga masih tersimpan saat kita mengerjakan soal yang kedua sehingga kita kerjakan satu siklus terlebih dahulu kemudian baru kita cek oke berarti disini 6 kali 1 2 3 4 5 6 oke setelah itu kita cek 1 2 3 4 5 set nah setelah kita menyelesaikan satu siklus maka hitungan counter pada alamat CNT 0000 akan menjadi seperti yang kita setting alamat CNT 00001 juga sudah sesuai dengan yang kita setting alamat CNT 00002 juga sudah sesuai dengan yang kita setting maka kita cek terus button 1 kita tekan sebanyak 3 kali ke 1 ke 2 ke 3 lampu 1 menyala kemudian 4 5 6 7 lampu 1 mati lampu 2 menyala kemudian tombol 2 kita tekan sebanyak 5 kali 1 2 3 4 5 lampu 2 mati kita cek dengan soal apakah sudah sesuai dengan tabel permintaan kondisi awal lampu 1 lampu 2 mati push button 1 ditekan 3 kali 1 2 3 lampu 1 menyala kemudian push button ditekan 4 kali sehingga menjadi 7 kali 1 2 3 4 lampu 1 mati lampu 2 menyala push button 2 ditekan 5 kali 1 2 3 4 5 lampu 2 mati sudah sesuai dengan soal kita save simulasi walk on line simulator kita lepas kemudian kita save save as kemudian berikan nama latihan 6 nomor 3 nama mahasiswa kemudian nomor induk mahasiswa klik save oke selesai selamat mengerjakan kemudian selamat kemudian Terima kasih.